Dan saya breakdown lagi, 40% teratas menjadi 20% ke atas dan 60-80% pendapatannya. Kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan Indonesia sudah lebih dari 0,6. Apa artinya? Artinya kalau sudah lebih dari 0,5, maka kesenjangan pendapatan ini antara pendapatan orang kaya dengan orang miskin, ini sudah dalam tahap yang sangat buruk. Kalau sudah lebih dari 0,55 dan saya menghitung 0,6, sudah lebih dari 0,6, itu adalah sudah bisa memicu konflik sosial. Kalau DPR tidak melakukan itu, maka akan memancing kemarahan rakyat. Dan ini akan memicu ke sana. Dan mudah-mudahan DPR masih mempunyai empati untuk menghindari ini. Karena biaya sosialnya sangat besar sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pak Jenderal Selamat Subianto, Pak Jenderal Soeharto Sunarko, dan Pak Dedy Bayayat, dan kawan-kawan petisi 100. Kita sudah mengevaluasi banyak sekali mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo. Dan di situ kita mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini termasuk pelanggaran konstitusi secara konstitusi seharusnya sudah patut diberhentikan menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar secara konstitusi. Kalau ini dibiarkan terus, ini maka kehidupan bangsa dan bernegara ini semakin hancur. Kalau kita lihat dari 2014 sampai dengan 2023, utang pemerintah ini naik 5.000 triliun. 5.000 triliun. Tetapi 5.000 triliun itu tidak ada yang netes ke masyarakat kelompok bawah. Kemiskinan hanya turun 1,6 persen. Kemana itu 5.000 triliun tadi? Defisit. Hanya utang saja. Kalau APBN jauh lebih besar dari itu lagi. Tingkat kemiskinan 2019 sampai dengan 2023, September, tingkat kemiskinan malah naik. Dimana utang negara naik 3.000 triliun. Tapi kemiskinan ini naik. Kesenjangan sosial ini sudah dalam tahap yang kondisi yang sangat memprihatinkan. Kesenjangan sosial berdasarkan badan pusat statistik itu tidak bisa kita pakai sebagai referensi untuk melihat kesenjangan pendapatan dari masyarakat. Karena BPS, badan pusat statistik hanya menghitung berdasarkan pengeluaran. Kalau berdasarkan pengeluaran, orang yang mempunyai 100 juta dengan 200 juta mungkin belanja pengeluarannya hampir sama. Tetapi pendapatannya sangat berbeda. Saya menghitung sendiri, kesenjangan pendapatan Indonesia setidak-tidaknya lebih dari 0,5%. Dan saya breakdown lagi, 40% teratas menjadi 20% ke atas dan 60-80% pendapatannya. Kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan Indonesia sudah lebih dari 0,6%. Apa artinya? Artinya kalau sudah lebih dari 0,5%, maka kesenjangan pendapatan ini antara pendapatan orang kaya dengan orang miskin ini sudah dalam tahap yang sangat buruk. Kalau sudah lebih dari 0,55% dan saya menghitung 0,6% sudah lebih dari 0,6% itu adalah sudah bisa memicu konflik sosial. Dan ini yang terjadi semua di dunia, di mana ada konflik sosial seperti di Sri Lanka. Itu adalah kesenjangan sosialnya sangat tinggi sekali. Kesenjangan pendapatannya sangat tinggi sekali. Jadi kita melihat, kapan ini tadi bisa memicu ini? Revolusi sosial, konflik-konflik sosial, revolusi sosial. Ini tidak akan lama lagi. Dan biayanya sangat besar sekali. Oleh karena itu, petisi 100 sudah mengevaluasi kinerja dari pemerintah secara objektif pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa sudah memperhentikan Presiden. Oleh karena itu, petisi 100 meminta kepada DPR untuk melakukan proses politik, tetapi secara objektif, bukan dipolitisir, untuk memberhentikan Presiden karena DPR mempunyai wawanan untuk itu saat ini. Mau tidak mau, kita harus mengikuti ke situ. Tetapi seperti yang tadi Pak Harfu katakan dan juga Pak Yayat katakan, kalau DPR tidak melakukan itu, maka akan memancing kemarahan rakyat. Dan ini akan memicu ke sana. Dan mudah-mudahan DPR masih mempunyai empati untuk menghindari ini. Karena biaya sosialnya sangat besar sekali. Nah ini kami mengimbau, menuntut untuk terakhir kalinya bahwa DPR harus mengajukan proses ini secara objektif. Mari kita rundingkan, mari kita lihat apakah memang sudah pantas untuk dijalankan proses 7A, pasal 7A, Undang-Undang Dasar. Nah itu kami ingin sekali lagi menuntut terakhir kepada DPR untuk melaksanakan tugasnya secara konstitusi, menegakkan konstitusi untuk penyelamatan terakhir bangsa dan Republik Indonesia ini. Terima kasih Pak. Kita sudah menyatakan tuntutan pemakzulan Jokowi. Jadi sudah sekitar 3 bulanan ya. Jadi sudah kita nyatakan dan saat itu kita juga menyampaikan bahwa kalau kita minta Jokowi dimaksulkan itu karena memang ada dasar hukumnya. Ada sekian undang-undang yang dilanggar. Itu yang paling basic. Jadi karena memang sudah melanggar undang-undang maka pelakunya itu kalau itu presiden harus diproses sesuai dengan pasal 7A, Undang-Undang Dasar 1945. Nah kenapa kok ini masih terjadi? Kita masih terus menuntut karena memang DPR belum melakukan apa-apa. Siapa tahu nanti dengan kita terus melakukan advokasi seperti ini ada kesadaran di sejumlah fraksi di DPR tapi juga ada gerakan rakyat secara masif untuk dilakukannya pemakzulan. Nah setelah misalnya Juli yang lalu kita menemukan tambahan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yaitu misalnya terlibat dalam KKN atau Nepotisme untuk menjadikan putranya Gibran menjadi Cawapres. Ini jelas ya kita menemukan banyak data pemerintah itu terlibat terutama itu adalah Presiden Joko Widodo. Jadi bukannya memberhentikan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan selama ini tapi malah masih melanjutkan. Terakhir tanggal 13 November itu di Amerika ya ketemu dengan CEO Freeport untuk apa? Untuk memperpanjang izin tambang di Grasberg, Papua yang itu bukan wewenang Presiden tapi itu dilakukan. Itu terutama melanggar misalnya PP nomor 96 tahun 2021. Dan yang lebih penting sebetulnya dibalik itu adalah kita mencurigai ada kepentingan politik dan perburuan rente. Kita menduga ini dan karena itu kita tetap menganggap DPR ini sebagai salah satu alat untuk menyelidiki dan menyidik. Membuat angket misalnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini. Jadi pertama tadi petisi 100 dengan sekian alasan undang-undang yang dilanggar, konstitusi yang dilanggar. Kemudian belakangan yang kedua ternyata ini masih terus berlangsung ya bahkan tanpa malu-malu. Nah yang ketiga kita mencatat ada pernyataan dari senior ya. Negarawan senior yaitu Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 27 November, jadi masih segar ini ya baru beberapa hari yang lalu. Itu membuat pernyataan tentang bagaimana kinerja dan kelakuan atau sikap dari Presiden Joko Widodo itu. Untuk mempertegas sebetulnya bahwa tuntutan pemazulan kita ini sebetulnya juga sejalan dengan pemikiran Ibu Megawati. Ada empat hal yang kita catat. Misalnya Ibu Megawati menyebutkan Jokowi disebut sebagai pemimpin yang baru berkuasa, tapi telah bertindak seperti zaman Orba. Ya ini poin penting nih, jadi baru berkuasa tapi kelakuan sudah kayak zaman Orba yang jatuh dengan adanya reformasi. Ada top MPR khusus tentang KKN yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa di rezim Orde Baru. Nah disebutkan oleh Ibu Megawati. Jadi ini sebetulnya untuk memperjelas lagi siapa Pak Jokowi itu. Yang kedua, Pak Jokowi disebut telah bertindak tidak menghormati atau melecehkan Megawati baik sebagai Ketua PDIP maupun Presiden. Maupun sebetulnya Ketua yang sudah sangat berjasa menempatkan Pak Jokowi itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, Ibu Megawati menuduh ya menganggap Pak Jokowi telah berusaha untuk mendapat perpanjangan masa jabatan. Dan ini saya kira selama setahun, dua tahun terakhir itu kita bisa mengikuti sebetulnya apa saja yang dilakukan oleh menteri-menterinya. Dan terakhir itu adalah bagaimana keinginan berkuasa itu dicapai melalui putusan MK no. 90 yang syarat dengan nepotisme. Dan saya yakin itu adalah yang diruncuk oleh Ibu Megawati. Bahwa Presiden Jokowi dalam rangka berkuasa gagal di tiga periode tapi melanjutkan melalui dinasti yaitu menempatkan mengupayakan Gibran untuk menjadi WAPRES. Nah yang terakhir, Ibu Megawati menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini banyak pelanggaran dan banyak maling. Maling ini disebut dikata kuncinya maling ini. Nah kita mengingat misalnya beberapa bulan yang lalu itu tim suksesnya Pak Jokowi pada PIRPRES 2014-2019 namanya Windu Aji Sutanko. Sudah dijadikan tersangka ya, sudah ditahan mungkin sedang diproses. Tapi ini menunjukkan ya contoh bagaimana maling itu terjadi dan itu dilakukan oleh tim sukses Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi dapat manfaat dari situ? Ya itu memang perlu dibuktikan. Tapi kita khawatir. Ya sama seperti perpanjangan kontrak FRIPRES tadi, saya menduga ada rente, ya mau pemilu ada logistik yang dibutuhkan. Bisa saja itu didapat untuk kepentingan pemenangan PIRPRES. Tapi juga bisa sebagian itu untuk masuk ke kantong sendiri misalnya ini ya. Misalnya tidak menuduh, tapi harus dibuktikan lewat apa? Lewat bagaimana proses pemakzulan itu bisa terjadi di DPR. Ada angket misalnya khusus tentang MK, ada angket misalnya khusus tentang perpanjangan kontrak FRIPRES. Nah yang terakhir dengan berbagai informasi yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ada dua hal yang kita harapkan ya. Pertama, meskipun tadi Pak Harto sudah pesimis tentang DPR yang tidak akan melakukan apa-apa, saya sedikit bersikap optimis Pak. Ya dengan pernyataan Bu Mega seperti tadi itu, ya maka kita berharap sebetulnya DPR dimulai dengan misalnya PDIP, lalu ada PKS, ada PKB, ada Nasdem, P3 itu segeralah memulai proses pemakzulan ini. Saratnya untuk ini dimakzulkan sudah lebih dari cukup. Sama seperti dulu sebetulnya kalau pemerintah itu tidak melindungi Ahok, ya alat bukti itu sudah lebih dari cukup untuk si Ahok itu diproses di pengadilan. Cuma karena dilindungi oleh Jokowi, ya itu salah satu dugaan maling itu ya itu salah satu Ahok itu. Ya cuma dilindungi malah dijadikan komisaris utama Pertamina misalnya. Nah ini juga sama, alat bukti untuk pemakzulan itu sudah lebih dari cukup, maka DPR seharusnya segera melakukan proses pemakzulan. Makanya judulnya ini DPR ma'zulkan Jokowi segera. Karena delik atau alat buktinya sudah lebih dari cukup. Nah yang terakhir setelah ke DPR kita menghimbau kepada rakyat, ya mari bersama-sama, jangan takut. Tadi Pak Harto itu sudah memulai dengan dia siap kalau memang harus ditangkep, tangkeplah. Kita juga ini kalau mau ditangkep, tangkeplah. Tapi jangan berhenti hanya kita bicara. Tapi mari segera kita galang kekuatan, kita sebarkan kejahatan-kejahatan rezim ini ke seluruh Indonesia supaya rakyat bangkit dan rezim ini jatuh dan pemilu tanpa Joko Widodo. Tidak lagi menjadi presiden. Mudah-mudahan bulan depan atau Januari itu presiden kita itu bukan lagi presiden Joko Widodo. Ini doa kita. Terima kasih.